Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Lislar dimanapun kalian berada Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Bersama mimin tentunya di channel youtube Lislar Update Innofo info menarik, terbaru dan terhangat Seputar listi Kejora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara me-like, subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan Innofo info terbaru dan menarik selanjutnya Baiklah sahabat Lislar mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Sambil menemani santai kalian Tentunya mimin ada kabar dari kakak Rizky Bilar Yang mengunggah di instagram pribadinya Masya Allah dari awal merintis sampai sekarang Sudah sukses kakak Bilar menuliskan sebuah caption Di instagram pribadinya Thanks bro galelizid For sharing Gue setuju banget bahwa sukses itu adalah sebuah proses Dan tentunya gak gampang dan banyak perjuangan Jatuh bangun itu pasti Tapi yang paling berharga adalah prosesnya Begitupun dengan gue Sebelum orang kenal gue sebagai Rizky Bilar Seperti sekarang jujur Awalnya gue gak ada keinginan untuk terjun ke dunia hiburan Gue pun memutuskan bergabung menjadi model Untuk menambah teman dan pengalaman Setelah menjadi model di Medan Gue ikut perlombaan model di salah satu majalah Gue pun berangkat ke Jakarta Dengan uang saku yang terbilang terbatas saat itu ya Tahun 2014 lalu Alhamdulillah gue dipercaya untuk ikut terjun dalam salah satu sinetron Layaknya semua orang gue pun pada tahun 2017 Sempat mengalami titik terberat dalam hidup gue Gue ngerasa ingin menyerah Dan meninggalkan dunia hiburan Bahkan gue memiliki rencana untuk mencoba peruntungan Sebagai pekerja kasar di luar negeri Namun gue akhirnya memutuskan untuk terus ikhtiar Sampai akhirnya di tahun 2018 Gue dipercaya lagi untuk membintangi salah satu sinetron Yang alhamdulillah akhirnya lewat sinetron itu Nama gue mulai dikenal Dan akhirnya mampu membeli mobil pertama gue saat itu Wow amazing ya Dari awal jatuh bangun dan alhamdulillah berkat usaha dan kerja keras Akhirnya kakak Rizky Bilar sukses ya Memulai karirnya di bintang sinetron Dan kakak Rizky Bilar menuliskan sebuah caption lagi Dan hingga kini Bukan hanya dalam bermain peran di layar kaca Tapi gue sadar gue harus bisa ngeraih mimpi-mimpi gue Apalagi setelah gue mempunyai keluarga kecil Yang ingin terus gue bahagiakan dan gue perjuangkan Saat ini gue berusaha untuk terus maju dan mengembangkan diri gue sendiri Dan juga perusahaan yang gue rintis yaitu Leislar Entertainment Dan gue rasa di tahun 2022 ini Adalah tahun yang gue optimis banget Gue bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya Dan tentunya jauh lebih baik Dan bermanfaat bagi orang banyak Amin ya Rabbul Alamin Kemudian ada komentar Dari Mama Is Dahlia Udah jadi Kang video klip Kang kamera juga ya Borong semua Kemudian ada Riko Falt Ini satu kasur Berempat Wah-wah-wah Kemudian juga ada komentar yang lain Ada Adiyadiyatama Bagi mobilnya dong Lar Satu Kemudian ada Rizky Bilar Nanti saya bagi kamu Jodoh aja ya mas Dijamin akan lebih bahagia Wah-wah Kemudian ada Indra Bekti Dan Afdal Yusman Ikut berkomentar juga Anak-anak baik Pasti akan menjadi terbaik Anjay Pernah kolosal juga Lar Tulis Afdal Yusman Kemudian kakak Bilar menjawab Ia pernah Dan ada Dunia Androsat Lislar berkomentar juga Masya Allah bangga banget Mimin pertama kali tahu Bang Bilar ini Sejak dia main sinetron Ada dua cinta Ngikutin sinetronnya Sampai tamat Dan setelah itu Ngikutin Bang Bilar Sampai saat ini Bener-bener bangga ya Sama perjuangan kamu Bang Inspiratif sekali Kemudian kakak Bilar bilang nih Foto pertama katanya Masih ngekos Masya Allah Dan ada kabar bahagia juga Datang dari Waca Teh Oca ya Dimana Teh Oca Baru saja mengunggah Postingan bersama BBL Saat Waca Nengokin BBL kemarin ya Ada caption nih Assalamualaikum BBL Kemudian langsung ada komentar Dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora Bangga banget pas ini Bayi dari kecil Udah digendong Waca Kemudian ada akun Instagram Oh sengkangkungnya Lesti Cece yang waktu kecilnya Nggak digendong Waca Kemudian Lesti Kejora bilang Waca Memang Wacanya Abang L ini Bikin geregetan ya Pokoknya Bahagia sekali Dan Lesti Kejora pun Menuliskan sebuah komentar Waca Love love Masya Allah ya Pesona BBL ini Bener-bener membuat kita Bangga banget Sehingga BBL Akan ditayangkan Secara live eksklusif nih Akikahnya Di Indosiar ya Dan Abang L ini adalah Cucu kesayangan Emtek guys Jadi jangan sampai ketinggalan ya Akikah BBL Pada tanggal 16 Januari 2022 Pukul 8.30 WIB Masya Allah Makin nggak sabar banget Pokoknya pengen Nungguin Baby L Kemudian juga Di kabar selanjutnya Ada unggahan dari Surat cinta Andrusat Leislar Ada Kang Wawan ya Yang Memberikan Informasi Kepada kita semua Bahwa Bahwa Juragan 99 Dan Kak Shandi Purnama Sari Akan Menghadiahkan Sesuatu Kepada Papa Bilar Namun disini Sudah Dikasih tahu ya Merek Dior Dan ternyata Disini terlihat Ada Mamah Gigi Rafi Ahmad Shirin Sungkar Riana Dea Dan tentunya Masih banyak Lagi hari ini Yang Jengukin Baby L Dimana langsung Digendong sama Kak Shirin Dan Kak Rania Dea Riana Dea Maksudnya Masya Allah Sampai Papa Papa Muda Gendong Bang L Dan tidak hanya Rafi Nagita Dan Shirin Sungkar Ada Juragan 99 Dan Kak Shandi Purnama Sari Yang gendong Baby L Masya Allah Gemas banget Kemudian Menyusul nih Bunda Inul Ramaikan rumah Leslar Dengan menjenguk Baby L Masya Allah Banyak sekali Yang sayang nih Yang jengukin Baby L Hari ini Benar-benar Membuat kita bahagia Imun jadi naik nih guys Setelah melihat Vitamin-vitamin Dari Leslar Dimana tidak nih Bunda Inul Menuliskan sebuah Caption Mumpung sepi Omannya melipir Lihat cucu Bentar Sehat semua Sayang Amin Ya Rabbal Alamin Dan tentunya Dari postingan Bunda Inul Ada komentar Dari Leslar Lovers Unsought Daily Oma Inul Masya Allah Makasih banget Udah jengukin Cucu Tersayang Dan ini dia Foto Bersama Bunda Inul Panggilannya Oma Katanya ya Oma Inul Kemudian lagi Gendong Abang El Aduh lucu banget Sih Dan Papa Bilar Juga lagi Foto bareng Sama Bunda Lesi Dan kita intip Kabar berikutnya Nih ada Fashionnya Abang El Ketika digendong Bunda Inul Abang El Memakai baju Bermerek Boss Harganya 2.225.000 Masya Allah Ini masultan Banget guys Untuk harga Baju tidurnya Dua jutaan Dan ini dia Foto-foto Bersama Bunda Inul Rafi Nagita Kemudian Ibu Riana Sari Arinal Yang digendong Bunda Abang El Siap-siap Mau dinonjokin Netizen Yang julid Dan Tentunya Versi Abang El Ini Membuat Kita Semua Terinspirasi Penuh Karena Banyak sekali Orang yang sayang Dede Lesi Dan Papa Bilar Adalah orang Yang baik Jadi wajar Untuk dikelilingi Oleh orang-orang Yang baik Dan untuk itu Jangan sampai Ketinggalan Informasi-informasi Selanjutnya Tetap stay tune Di channelnya Mimin Karena bakalan ada Vlog terbaru Selanjutnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati